Berikan satu aja alasan kenapa nih untuk teman-teman yang ambis UTBK 2022 ini harus memilih buku bedah konsep intimateri ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami di podcast Penerbit Magenta Media Nah pada podcast kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih dengan salah satu tim Penerbit kami Nah yang akan membahas tentang buku yang lagi viral ini di tahun 2022 di kalangan para ambis UTBK 2022 Pasti udah tau dong bukunya tuh apa Oke langsung aja kita perkenalkan ya dengan siapa kakak namanya Nama saya Fitriani, saya salah satu tim dari Penerbit Magenta Media Oke disini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya kak Siap kak Tentang buku yang lagi viral ini nih soalnya kan di sosmed itu lumayan banyak juga ya viewersnya tuh lagi viral kan Nah di buku ini tuh bisa dispil sedikit gak sih kak bukunya tuh buku apa dan bukunya tuh yang mana yang kayak gimana sih Oke bukunya yang mana Boleh tim tolong Ini dia bukunya Kelihatan dong Ini bukunya Bedah Konsep Inti Materi UTBK SBMPTN 2022 Ada yang Saintec dan ada yang Sosum Oh jis paket ya kak ya Nah judul bukunya kan Bedah Konsep Inti Materi UTBK SBMPTN 2022 Bedah Konsep Inti Materi Kenapa sih kak kok dikasih nama tuh Bedah Konsep Inti Materi Apakah karena bukunya itu terdapat Inti Materi aja tuh ya kan Atau ada lagi yang lainnya tuh gimana kak tolong dijelasin Gini kenapa namanya Bedah Konsep Inti Materi Mungkin satu ya saya pegang Kenapa namanya Bedah Konsep Inti Materi Karena buku ini kan sekarang udah tahun ketiga terbit nih kak Jadi dari tahun 2020, 2021, dan 2022 sekarang nih yang 2022 Yang terbarunya lah gitu ya Kenapa namanya Bedah Konsep Inti Materi Karena di tahun pertama di tahun 2020 itu Bukunya awalnya penulis menyusunnya hanya konsep inti materi Oh hanya materinya aja Ada sih sebenarnya latihan soalnya juga Cuma tidak sebanyak sekarang Belum terupdate lah gitu ya Iya dan sekarang untuk di tahun 2022 ini Materinya udah sangat update konsep inti materinya Terus bang soalnya juga banyak Jadi udah terbaru lah Bener-bener terbaru lah gitu ya kak ya Oke nah terus Boleh nanya gak nih kak Boleh dong Kenapa sih kak buku ini tuh dibuat gitu Kenapa buku ini dibuat Alasannya sih banyak sebenarnya Yang pertama Karena kan sekarang pembelajarannya daring ya Iya benar Banyak siswa yang mungkin gak bisa belajar dengan efektif Karena belajarnya daring Kayak gitu mungkin banyak faktornya Terus peserta UTBK setiap tahunnya juga kan meningkat Iya itu meningkat Terus kan ada juga yang sengaja menunda untuk ikut tahun ini mungkin Yang siswa gap year Tahu dong ya kan Gitu terus Belum ada buku yang komplit Dan punya metode belajar kayak buku ini nih Gitu Dan yang terakhir Alasannya sih juga karena Kan biasanya ketentuan Tentang UTBK di tahun berikutnya itu Pasti ada perubahan-perubahan gitu Dan di buku ini tuh udah update banget Tentang perubahan yang baru nih Buat UTBK 2022 Gitu Berarti Buku UTBK 2022 ini udah dibuat Dirancang dengan pengalaman-pengalaman Yang sebelumnya-sebelumnya itu ya kak ya Iya dan materinya juga udah update banget Sesuai ketentuan yang terbaru Nah terus Iya kan yang LTMPT tuh yang Mengeluarkan informasi terbaru itu ya kak ya Kan katanya tes bahasa Inggris Udah bukan subtes TPS lagi Nah ya Udah terpisah tuh Sekarang jadi TBI Atau tes bahasa Inggris ya TBL ya teman-teman Iya Takut banget loh Nah itu Ada gak disini? Ada Jadi di buku bedah konsep intimateri ini Materinya kan sekarang Bahasa Inggris udah dipisah sendiri nih Disini udah ada TPSnya ada Tes bahasa Inggrisnya ada Sendiri Dan tes TKA nya juga ada disini Jadi udah lengkap banget Udah lengkap banget Dan udah update banget gitu lah Iya bener Wah keren banget ya bukunya ya Udah bener-bener Update dah pokoknya Iya Terus kira-kira Siapa aja sih kak nih Yang butuh buku ini Apakah yang Ingin menyiapkan UTPK aja Atau gimana nih kak? Siapa aja sih yang butuh buku ini Sebenernya banyak Tadi Siswa yang belum punya panduan belajar Itu udah pasti ya Terus Siswa yang Gak bisa ikut bimbel Mungkin karena Keterbatasan dana Biaya Iya gitu kan Terus Siswa yang GPR tadi juga kan Pasti butuh dong Panduan belajarnya gitu Kan biasanya kalau GPR tuh Udah lupa materinya Nah betul banget Nanti disini Bisa pake Kalau males pake buku yang ini Yang GPR Mungkin udah tau nih Konsep intimaterinya Pake buku Poketnya nanti Oh ada poketnya Ini Disini kan ada buku Jadi hadiahnya Kalau kita beli Satu buku ini Kita bakal dapet Tiga buku kak Oh itu yang belakang gitu Ini ada dua buku poket ya Ada buku prediksi Dan buku Intimaterinya lagi Oh ada Tapi yang versi kecilnya gitu ya Iya Jadi mungkin kalau yang GPR Ah males harus ngulang semuanya Karena dia udah punya persiapan Bisa banget nih Ngulangnya dengan buku yang kecil aja Jadi gak terlalu banyak gitu Tadi itu saya kira itu belakang Buku yang gede loh kak Oh gitu Enggak Pisah dong Lihat ya Pisah ya Oke keliatan ya Dari kamera ya Oke Nah terus bisa gak sih kak Kalau ini kan Anak jaman sekarang nih kan Pada ambis ya kak ya Iya ambis banget Udah baru masuk SMA gitu kan Jadi udah mulai mempersiapkan Untuk UTBK nih Maksudnya kelas 10 Iya Itu bisa gak kak pake buku ini Bisa banget Biasanya yang siswa-siswa ambis itu Pake buku ini Dia jadi udah tau nih Misalnya Oh untuk tahun 2022 Pelajarannya apa aja sih nih Dia udah mulai mempelajari nih Nanti di dua tahun berikutnya Ketika dia akan UTBK Bisa banget nanti beli buku ini Yang udah update banget Berarti Ya di tahun 2025 ya Iya Oke Terus buku ini tuh Juga bisa buat Yang butuh Latihan soal Yang cuma mau ngerjain drilling-drilling soal Disini udah banyak banget paket soalnya Oke Berarti bener-bener Dipersiapkan banget ya kak ya Iya Oke Nah terus Kapan sih kak buku ini tuh dibutuhkan? Buku ini dibutuhkan pastinya untuk Ketika mau mempersiapkan UTBK ya Gitu Tapi ya jangan sistem kebut semalam juga sih SKS ya Biasanya kan anak-anak jaman sekarang tuh SKS Iya Gak mungkin kan nanti buku ini dibeli Baru malamnya belajar besok langsung ujian gitu kan Itu biasanya baru buka satu lembar doang gitu kak Baru buka daftar isi Mereka pinter gitu ya Selapang gitu ya kak Gitu sih Jadi pas sebelum Untuk persiapan UTBK Nah ini kan kayaknya bukunya tuh lengkap banget ya kak Dari tadi jawaban-jawaban kakak tuh kak Nah ini pasti adalah fitur-fitur lainnya tuh Bisa dijelasin gak sih fiturnya tuh apa aja tuh kak Ini bukunya ini untuk yang Saintec ya Ini yang tadi yang Sosum Kita unboxing ya Ini nanti saya jelasin nih Saya unboxing Kalau misalnya ada yang mau ditanya Angkat tangan aja ke kamera ya Kayak uji nyari gitu Angkat tangan-angkat tangan Oke Ini yang Saintec ya Jadi buku yang Saintec ini harganya 230 kak 230 Murah juga ya kak ya 230 untuk yang Saintec dan untuk yang Sosum ini 205 ribu 205 Jadi nanti ketika bayar segitu Kalian gak cuma dapet satu buku Tapi dapet tiga Oh dapet tiga ya Udah sepaket sama ini ya Ini harganya udah sepaket ya Yuk kita unboxing ya kak Kayak di Youtube gitu ya kak Unboxingnya di podcast gitu ya kak Keren lagi Ini buku besarnya Dan ini dua buku poketnya bonus Kayak ini mamanya Ini anak-anaknya ya Bisa banget gitu Lucu ya Ini bonusnya ada intimateri Intimateri yang kecilnya Terus ada juga buku prediksi Itu kita bedah satu-satu ya Boleh banget tuh kak Kelihatan? Oke Ini kak Di buku besar ini Dari buku yang besar dulu ya Buku yang besar ini Disini judulnya tadi Bedah konsep intimateri Disini udah ada nih Cara atau rahasia menaklukkan soal hots Menaklukkan ya kan Disini udah ada nih di dalam nih nanti Terus ada bonusnya nih Banyak banget nih bonusnya Semuanya itu bonus tuh kak? Bonus Wah banyak banget Keren ya Terus ini dirincian materinya Udah dirinciin disini Ada materi TPSnya TPSnya ada apa aja sih? Pasti udah pada tahun nih Kalau para ambis ya kan Pasti udah apalah di luar kepala ya Ada kemampuan penalaran umum Kemampuan memahami bacaan dan menulis Terus ada Pengetahuan dan pemahaman Oh sorry Pengetahuan dan pemahaman umum Pengetahuan kuantitatif Dan juga disini kan yang tadi terpisah Yang terbaru nih Ada tes bahasa Inggris Terus ada tes TKA-nya dong Karena yang di Saintec Tes TKA-nya ada Matematika Fisika Kimia Dan Biologi Jadi lengkap banget Berarti udah semuanya tuh masuk disitu Semuanya ada Terus di cover ini kan ada QR code nih Ini ada QR code Yang ada logo penerbitnya nih Nanti ketika kalian scan QR code ini Ini bisa langsung ke webnya Web Magenta Oh jadi langsung otomatis Iya Langsung webnya Magenta Media Group Wih keren banget Buku aja udah punya webnya gitu loh Didukung dengan teknologi ya bukunya Berarti emang bener-bener terupdate banget ya Mengingkoti zaman ya bukunya ya Betul Terus ini kak aku mau nanya dong kak Itu cara untuk scan di barcode-nya itu kayak gimana ya kak? Mungkin ada temen-temen yang gak tau Cara scan-nya itu kayak gimana Untuk cara scan barcode-nya ini Sebenernya sih tinggal scan aja sih Kalau misalnya di handphone-nya udah ada QR code bawaannya Bisa langsung scan ini Nanti langsung ke webnya Gitu Kalau ternyata scan QR code dari handphone-nya tidak mendukung Bisa download aja sih di playstore Kan banyak tuh aplikasi-aplikasi untuk scan QR code gitu Jadi udah gampang juga buat nyarinya ya Oke lanjut kak Oke sekarang kita masuk ya Kedalamnya nih Wah apa itu kak? Apa nih? Jadi di dalam sini Kita dapet bonus lagi nih kak Bonus lagi Bonus lagi Tadi kan udah dapet 2 bonus ya Iya Di sini ada bonus poster belajar Poster belajar Mungkin nanti ya Mau sekarang apa nanti nih? Nanti juga boleh Oke Ada poster belajar Dan nanti disini ada QR code satu lagi nih apa ya Itu saya kira tadi Kartu nama Squid Game loh kak Iya Kartu nama Squid Game Tiba-tiba muncul gitu dari situ Nih ya kita masuk Bukunya agak besar ya Ribet Tebel juga ya kak bukunya ya Nih Wah Ini QR code semua nih Tadi di depan udah QR code Di dalam QR code lagi Kelihatan gak? Kelihatan gak? Oke Di sini yang pertama Pertama kak Ada QR code yang sama kayak tadi di depan Yang buat ke web itu ya kak? Ke web ya Oh iya Ke web Magenta Media Group Terus yang kedua disini ada UTBK tryout Apa tuh kak? Ini untuk UTBK tryoutnya tryout online Oh tryout online Langsung dari web penerbit tadi Oh jadi webnya itu ada untuk tryoutnya juga? Iya bener ada untuk tryoutnya Bisa langsung di scan disini Nanti langsung ke tryoutnya yang di web ya Terus disini ada pengingat belajar UTBK Apa itu kak pengingat belajar UTBK? Jadi pengingat belajar ini dalam bentuk aplikasi Android kak Oh dapet aplikasi juga kak? Iya Jadi aplikasi Androidnya itu nanti Udah tinggal download di Playstore nih Aduh maaf Ininya di scan Download Di install Nanti tinggal kita nge-set waktunya Untuk ngingetin kita belajar kapan sih Ya ampun Udah tanya pacar aja ya kak Aduh bukan main ya kan Terus disini ada juga nih Tes pengukur kemampuan UTBK Saintec 2022 Apa tuh kak mas tes? Karena ini kan bukunya Saintec ya Yang kita buka Ini ada tesnya Ini ada tesnya berupa aplikasi Android juga Aplikasi lagi? Iya Tapi ini untuk tryoutnya offline Offline? Jadi ketika udah download Udah kalian bisa menggunakannya Tanpa harus pakai kuota internet lagi Aduh saya baru denger tuh kak Kalau udah tryout offline Keren kan ya? Hemat banget Iya hemat kuota juga ya Jadi nanti di offline ini Ada dua paket Nih kita buka ya Oh ada aplikasinya nih kak Ini aplikasinya saya contohkan ya Oke Aplikasinya nanti Di scan disini Tinggal di download Di playstore Ini aplikasinya Nah disini nanti kak Ada kan Pilih paket 1 atau paket 2 Nah bedanya tuh apa kak? Paket 1 sama paket 2 Jadi disini ada dua paket soal Dan soalnya berbeda Di antara paket 1 dan paket 2 Oh jadi bisa milih yang mana aja gitu? Kalau dicobain dua-duanya boleh kak? Boleh Karena kan ini udah offline ya Oh iya Jadi nanti setelah kita ngerjain paket 1 dulu Kita mau mengerjakan lagi Bisa langsung ke paket 2 nya Wih keren banget aplikasinya Oke lanjut kak Kita coba ya paket 1 Paket 1 Itu apa tuh kak? Disini ada pilih universitas pertama Oh universitas Kan ketika di UTBK Kita disuruh milih dua universitas dong Iya betul kak Ini seperti udah kayak simulasinya lah gitu Jadi disini nanti kita pilih universitas yang kita mau Misalnya kita mau kemana nih? Universitas Indonesia Oke Pilih jurusan pertama Jurusan pertama yang kita mau tuh apa sih? Gitu Misalnya saya mau apa ya? Ini aja lah Pendidikan dokter Dokter Lalu ada lagi? Oh yang universitas kedua Pilih universitas kedua Mau kemana ya? Jauhan Pak jajaran Oke Terus mau yang mana? Jurusannya? Mungkin mau pendidikan dokter juga Karena tadi udah pendidikan dokter ya kan? Iya oke boleh Kita coba Lalu disini ada mulai Oh mulai Oh berarti ini aplikasinya bener-bener dibuat semirip mungkin dengan aplikasi tryout yang beneran nanti gitu ya? Oke Terus kita coba mulai Mulai Oh itu soalnya Nanti ini dikerjakan soalnya Ini ada Pokoknya soal TPS Bahasa Inggris Dan soal TKA nya tuh udah ada disini Oh semuanya lengkap disitu Iya jadi misalnya kita ngerjain Ini jangan dicontoh jawabannya ya Soalnya saya cuma Coba ya selanjutnya Selanjutnya Ada berapa soal kak kira-kira kak? Ada berapa soal Satu materi itu ada 20 soal Oh 20 soal Misalnya penelaran umum itu ada 20 soal Nanti di Memahami bacaan dan menulis itu ada 20 soal Masing-masing ada 20 soal gitu ya? Setiap materi ada 20 soal Terus diselanjutnya nih Ceritanya kita udah ngerjain nih Sampai selesai ya kan? Fisika Sampai ganti materi nih semua Banyak ya soalnya Wah buat para ambis Iya itu banyak banget Selanjutnya Konfirmasi selesai Berarti udah selesai mengerjakan Ini cerita kita sudah mengerjakan nih ya Oke Lalu kita mengerjakan lagi nih TPS nya Oh itu terpisah tadi ya? Yang ini TPS nya Tadi TKA nya ya TPS nya Oke kita mulai Coba kita jawab Ini ada soal bahasa panda nih yang sempat viral Oh yang sempat viral kemarin itu ya Yang huruf-huruf kode-kode gitu ya Iya Terus selanjutnya Masih bahasa panda Ini memahami bacaan dan menulis Masih penelaran umum Terus selanjutnya Ini cerita kita udah ngerjain nih banyak banget nih ya Masih ada lagi Wah Ditunggu ya Oke Selesai Masih selesai Cerita udah selesai nih ya Oke Ya tidak lulus Lulus Mohon maaf guys saya belum lulus Karena Tadi asal ngerjain Dan disini ketahuan kak Bener jawabannya berapa sih? Wah Langsung otomatis kecek ya kak ya Benarnya Benarnya 2 dari 175 Soal aliyah Allah Saya bodoh banget ya Ini kan ngasal kak Wajar kak Nanti teman-teman mungkin Kalau yang ngerjain jangan ngasal juga ya Jadi biar bener-bener tahu nih Salahnya dimana Lulus apa enggaknya Jadi disini ada total skornya nih 12,5 Nilai saya cuma 12,5 Dan disini tadi kan Pilihan saya Universitasnya Universitas Indonesia Jadi saya dinyatakan tidak lolos Itu analisanya Analisanya apa tuh kak Kira-kira Ini dia Wah Apa aja tuh kak Ini jawaban yang kita kerjakan tadi Oh ada punya jawabannya Jawaban yang hijau itu Jawaban yang benar Hijau yang benar Ini merah kan Ini karena tadi kita jawabnya merah Ternyata jawabannya salah ya Terus disini Harusnya jawabannya yang hijau Terus ketahuan nih Berarti kalau salah Kita kurangnya di materi apa sih? Ini di materi irisan kerucut Oh jadi langsung otomatis kebaca tuh Materinya apa yang kita salah gitu ya Jadi bisa langsung dipelajari Langsung dari itu Gak usah dimulai dari awal Betul bat kak Wah keren banget aplikasinya Jadi nanti sampai bawah Di bawah itu Nanti ada analisisnya kak Tunggu Nah Ini analisisnya Analisis ini Analisis kelemahan kita nih Anda lemah dalam sebab Langsung ketahuan Wow Keren banget Langsung ketahuan Jadi udah gak banyak Basah-basin lagi ya Aplikasinya langsung tudupain gitu Jadi wah saya masih kurang Di materi lingkaran Irisan kerucut Di refleksi Transformasi Dan semuanya sampai Ini ada materinya Oh jadi setiap itu Satu-satu ntar Dianalisis tuh Setiap mata pelajarannya Wah Ini ada materinya Keren banget Kimia, biologi, fisikanya ada Penalaran umum Pemahaman memahami bacaan dan menulis Pengetahuan pemahaman umum Kemampuan kuantitatif Dan bahasa Inggris Wow Udah ada semua disini Keren banget kak aplikasinya kak Ini baru dari aplikasi ya Bukunya belum kita bedah nih Oh iya iya Itu baru aplikasi ya Masih sabar nunggunya Oke Kita lanjut ya Waduh Aplikasinya Capek ya Minum dulu boleh kak Minum dulu ya Boleh boleh Saya juga ikutan deh Karena caput juga Ini dia Ini bukunya Tadi kita baru sampai di Keyrcode Oke Tadi aplikasi ya Tadi Keyrcode baru sampai Aplikasi sini loh Ini masih ada dua lagi Masih ada lagi Dua lagi ini Ada drive bonus UTBK SBMPTN Apa tuh kak Maksudnya drive Drive bonus ini Jadi kita ada Google Drive-nya Ketika nanti ada Di Google Drive ini Ada soal SBMPTN Soal asli Selama 32 tahun Soal asli gak Mungkin Kita juga belum lahir ya Iya Di sini udah ada Soalnya 32 tahun Tuhan soalnya ya Gitu kan Iya Tuhan soalnya Terus Ada juga di Google Drive ini Nanti informasi-informasi Yang terupdate Yang mungkin tidak Belum sempat disini Bisa ada di Google Drive Semuanya ada Jadi tinggal diakses aja nih Pake Keyr ini nih Iya Terus ada juga Soft file Soft copy Yang panduan belajar tadi Yang ini Oh yang ini Ini ada soft copy-nya Nanti kita bahas ya Iya Jadi nah terus Selanjutnya yang Keyr terakhir ini Ada video pembelajaran Dapet lagi kak Video pembelajaran Video pembelajarannya itu Ada di Youtube Oh di Youtube Jadi di video pembelajaran ini Pembahasan yang ada Konsep intimateri di dalam sini Latihan soal Itu ada di Youtube Dibahas oleh Influencer Influencer Para ambis UTBK Mungkin pasti pada tau nih Siapa influencernya Pasti kenal lah ya Kalau adanya sering belajar UTBK ya Kalian bisa langsung lihat di Youtube-nya Penerbit Magenta Media Jangan lupa subscribe juga teman-teman ya Oke kita lanjut Ini daftar isinya Di daftar isinya juga udah dipisah ya Disini ada informasi terupdate Tips dan trik TPS Materi bahasa Inggrisnya sendiri Terus ada TKA Dan disini ada paket soalnya Ayo kita buka satu-satu Informasi terupdate 2022 Langsung disebutkan dengan informasi Ada perbedaan seleksi SBMPTN 2022 Dengan tahun-tahun sebelumnya Nanti update-nya banget Ada di Drive nih yang terbaru ya Disini juga udah update Tapi update terbarunya Yang dari LTMPT ada di Drive Terus ada juga alur pendaftaran Cara pendaftarannya nih Mungkin para ambis masih pada bingung ya kan Disini ada alur pendaftaran Sampai pelaksanaan OTBK SBMPTN 2022 Jadi gak usah cari-cari lagi Di Google ya kak Langsung aja baca disitu ya kak ya Betul-betul Lalu ada juga Perhitungan skor UTBK Dan strategi Mengerjakan soal Nih ada nih Perhitungannya gimana sih Kalau ngerjain UTBK Disini ada Terus Masih ada Prediksi scoring Kelulusan Ini Aduh Itu apa tuh kak Banyak banget kak Prediksi scoring ini Yang tadi kita kerjain di aplikasi Itu kan ada tuh Yang kita disuruh pilih Kita mau jurusan apa sih Prediksi scoringnya berapa Nah disini ada nih kak Semua universitas tuh ada disini Dan semua jurusan juga Ada Ini khusus yang saintek ya Kalau yang sosum Nanti ada di buku sosum Wah lengkap banget itu Ini ada nih Semua universitas Seginya ada disini nih Terus Lanjut Sekarang kita masuk ke tips dan trik Wah dapet juga tips dan triknya kak Pasti dong Disini ada tips dan trik Mempersiapkan dirinya Gimana sih Biar bisa ikut Untuk TBK Terus ada Cara membuat time schedule Time schedule Untuk Cara Jadwal belajar Belajarnya Iya Lalu disini Ada timeline Kegiatan belajar Ini jadi tanggal-tanggalnya Udah ada disini Nanti update-nya Ada di google drive ya Berarti emang Bener-bener diperhatikan Hal-hal kecil itu Diperhatikan Diperhatiin banget Jadi Buat siswa yang belum punya Panduan belajar Cocok banget sih sebenarnya Iya jadi Bener-bener Gak usah bingung lagi ya kak Terus disini Contoh penyusunan Jadwal belajar Jadwal belajar Disini dikasih tau nih Misalnya Kan kita pertama Menganalisis kemampuan kita ya Yang tadi pakai aplikasi Disini pakai tryout aplikasi Kita ngerjainnya perbulan apa sih Sekarang udah bulan apa sih Sekarang udah Januari ya Udah masuk Januari Oh berarti kita di minggu kedua Mau belajar apa Disini ada Ini dia posternya sih Nih kita buka ya Ini dia posternya Keren gak sih Beli buku Dapet buku lagi Dapet poster loh Itu posternya Keren juga ya Keren banget kak Itu lengkap ya kak Lengkap banget Ini semua Semua materi Yang ada di buku Udah dimasukkan di dalam list ini ya Udah ada nih di dalam poster belajarnya ini Jadi tinggal tempel ya kan di kamar Nanti kalau kita udah belajar apa Tinggal checklist Di sini ada cara belajar Cara ngisinya Misalnya kita sekarang Mau ngerjain bahasa Inggris Belajar bahasa panda Yang lagi viral Terus disini kita ngerjain di Januari Tinggal di checklist disini Oh jadi gak usah repot-repot lagi Nyusun materi apa aja gitu ya kak Sesuai Sesuai Waktu belajar kalian sih Kalau misalnya ternyata Oh disini kayaknya saya ada yang mau diubah nih gitu kan Bisa banget Ambil soft copy nya yang ada di google drive Oh bisa kak Jadi nanti bisa di edit lagi sendiri Bisa Di google drive itu ada soft copy nya Aduh keren banget Terus Kita lanjut Setelah itu Tadi di depan kan dibahas ya Cara menaklukkan soal hots Nah disini ada Cara menaklukkan soal hots ya Ini ada Terus sampai Kuasai konsep dasar Bukan hanya menghafal Emang Disini ada contoh Harus menghafal ya Kalau kita belajar Harusnya memahami Betul Disini ada Apa tuh kak Materinya Di TPS Penanggaran Umum Ini contoh-contoh soal hots Hots Iya Nanti ketika di buku Di latihan soalnya Di dalam ini Soal hots itu dikotakin Oh jadi itu yang penting Jadi ada bedanya Jadi kalian bisa beda ini Soal hots yang mana Udah ada tulisannya Terus dikotakin Khusus soalnya itu dikotakin Gitu Mungkin teman-teman Ada yang belum tau nih Hots itu apa sih kak High order thinking skill Biasanya tingkat kesulitan soalnya Lebih tinggi Lebih tinggi Karena kan ada Soal paling sulit lah Gitu ya Yang ada lots Mots dan hots Ini udah ada triksnya Untuk mengerjakan soal hots Wah Keren banget bukunya Terus sekarang kita lanjut ke Intinya nih kak Konsep inti materi Materinya ya Ya konsep inti materinya Ini yang TPS Ada kemampuan penalaran umum Kemampuan memahami bacaan menulis Pengetahuan dan pemahaman umum Pengetahuan kuantitatif Terus yang tadi ada Yang dipisah Yang baru Dipisah bahasa Inggris Yes betul Tes bahasa Inggris Disini ada Peta konsepnya dulu Wah Terus di peta konsep ini Setelah Setelah konsep Disini Nih sekarang kan masuk ke materinya nih Konsep inti materi Kemampuan penalaran umum Ini ada QR-nya QR-nya Itu QR apa aja tuh kak Ini QR video pembelajaran Yang tadi ada di Youtube Oh jadi setiap babnya itu Ada video pembelajaran ya kak Iya jadi kalau kita scan yang tadi kan Masih global nih Masih Youtube globalnya Oh saya maunya di kemampuan penalaran umum aja Bisa banget scan-nya yang ini aja Tinggal scan aja gitu Jadi langsung ke videonya Jadi gak perlu ribet-ribet Nyari lagi gitu Iya gitu Jadi bisa langsung scan disini Keren banget bukunya Terus disini udah ada nih Ini bener-bener konsep inti materinya ya Disini Terus ada catatan-catatannya Yang perlu diingat Ini disini dikotakin nih catatannya Tips dan triknya Jadi gak perlu repot-repot Nyatet lagi ya kak Nyatet ulang gitu ya kak ya Rumusnya juga udah dikotak-kotakin Jadi bisa ngebedain lah Langsung tau Oh ini tuh Rumusnya loh Ini loh yang harus saya ingat Harus saya ingat gitu Jadi udah gak buat note-note lagi Kan biasanya kan kalo kita belajar Kan harus buat note lagi tuh Iya Jadi gak usah Keren banget bukunya Nah terus yang kerennya lagi Biasanya kan di kemampuan penalaran umum Mungkin setelah kemampuan penalaran umum Baru ada latihan soal gitu Sekarang di kita Di paling update-nya ini Di 2022 Enggak lagi Jadi kita banyak banget bang soalnya Materi pertama kan disini penalaran logis nih Logis Oke Disini langsung ada latihan soalnya dong Langsung soal dari materi Jadi kita bisa coba Untuk penalaran logisnya aja Iya Jadi kita bisa langsung Nyoba nih disini Wah keren banget Oh jadi biar gak lupa juga kali ya kan Langsung di tes gitu ya kak ya Terus disini ada Sumbernya Ada file reportnya Wah Disini ada soal UTBK 2019 Terus ada File report UTBK 2021 Disini tuh file report itu tuh kak Jadi hasil laporan dari Yang sudah mengikuti UTBK di tahun sebelumnya Soalnya tuh seperti ini Jadi Ini tuh ada disini Jadi itu emang soal Nyatanya lah istilahnya Soal benerannya ya Jadi Tahun kemarin soalnya kayak gimana sih gitu kan Yang mana sih yang soal tahun kemarin Udah bisa banget Karena disini udah ada File reportnya Oh jadi udah terbukti lah ya Iya gitu Jadi disini udah ada Terus langsung ada pembahasannya Oh langsung pembahasannya dari soal Jawaban dan pembahasannya udah ada Terus lanjut ke penalaran logika dan analisis Nanti ada lagi Itu materi yang selanjutnya lagi tuh Materi selanjutnya ada lagi latihan soal dan pembahasannya Oh jadi materi Latihan Pembahasan Iya gitu Terus lanjut lagi nih Ganti materi Tapi itu masih di penalaran umum loh Sebanyak itu kan Jadi bener-bener diperhatikan banget ya Setiap materinya tuh langsung di tes Di tes Ada pembahasannya juga gitu ya Bener-bener dibahas Keren banget bukunya Terus lanjut tuh ke bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Sekarang kan masuk di Kemampuan memahami bacaan dan pengetahuan dan pemahaman umum Masuk di bahasa Indonesia Terus ada lagi tes bahasa Inggris ya Nih kita buka Tuh yang spesial nih yang terpisah Ini pengetahuan kuantitatif Masih udah ada peta konsepnya Terus ada bahasa Inggris mana ya Bahasa Inggris kan materinya banyak banget nih Iya juga kan bahasa Inggris Dan tahun-tahun sebelumnya itu Bahasa Inggris biasanya kan reading comprehension Kalau sekarang Sudah ada sendiri loh Wah itu Itu peta konsepnya Kisih-kisihnya lah ya Ini peta konsepnya udah ada semuanya disini Lengkap banget ya kak Terus disini per materi Lanjut kayak tadi Udah pasti ada latihan soalnya Langsung latihan langsung pembahasan gitu Iya betul Terus ada pembahasannya gitu kan Lanjut nih Terus sampai Lanjut kak Setelah bahasa Inggris Kita masuk ke TKA TKA-nya juga lengkap Matematika, Fisika, Kimia, Biologi Gitu Tuh ini Matematika Ini ada QR-nya juga nih Jadi setiap itu juga ada QR gitu Buat video pembelajarannya ya kak Iya benar Terus yuk kita loncat Fisika, Kimia, Biologi Setelah itu Nih para ambisi yang biasanya Saya maunya latihan soal aja gitu kan Oh ada tuh kak disitu Udah bosen nih ngerjain materi Tadi kan latihan soal per materinya udah ada nih Nah sekarang ada paket soalnya nih Paket soalnya ini Sudah simulasi paket soal lengkap Jadi itu khusus untuk soalnya aja gitu kak Ini paket soalnya Jadi semua materinya nih digabung nih Di satu paket soal gitu Sekarang disini itu Di satu buku ini aja Ini ada empat paket soal Ada empat Ada empat paket soal lengkap Plus kunci jawaban dan pembahasan Aduh lengkap banget itu Tuh ada empat paket Ini ada drilling soal Terus nanti ada Tryout Tryout Dua Tiga ada soal pemantapan pertama Waduh Soal pemantapan kedua Wah Terus di setiap soalnya Ada filter reportnya Kayak tadi saya bilang Terus ini untuk soal hots nih kak Yang tadi saya maksud Oh yang dikotakin itu ya Nih Soal hotsnya Dikotakin ya Oke Soal hotsnya dikotakin Nanti sampai Kunci jawaban dan pembahasannya itu lengkap Kunci jawabannya itu Setelah dari yang Soal itu Atau pas Nanti semuanya Dijadi satu Kalau untuk paket soal yang ini Setelah TPS Selesai sama bahasa Inggris Itu ada Kunci jawaban dan pembahasan Terus lanjut ke TKA Ke TKA Nanti di TKA Ngerjain lagi nih Soalnya nih Matematika Fisika Kimia Biologi Terus ada pembahasan Dan latihan Pembahasan dan kunci jawabannya lagi Oh Gitu Dan nih kak nih Udah ada empat paket soal nih kan Lengkap banget Lengkap banget Lengkap banget Ini sampai di Terakhir Soal Pemantapan 2 Pemantapan 2 Plus Kunci jawabannya Kunci jawabannya Kunci jawabannya Aduh Buku setebal ini Ternyata bukan Buku sembarang Apa yang biasa ya Bukan sembarang buku Iya Bukan buku sembarang buku Buku gitu ya Tapi Buku ajaib Makanya pantas aja tuh Dibilang buku viral ya Ternyata selengkap ini Bisa dapet Aplikasi juga Terus Mendapatkan materi-materi yang Lengkap Lengkap ya Ya bener Yang lengkap Terus Masih boleh ngomong gak nih Apakah kakak mau ngomong dulu Silahkan enggak Atau mau Kakak mau minum dulu boleh Ini aja Aus kan abis menjabarkan Sekarang kita ke bonusnya lagi nih kak Ada lagi kak Bonusnya belum kita jelasin ya Oh iya Ini tadi kan ada selebaran yang katanya Kertas Squid Game Iya Mirip kayak kertas Squid Game gak sih Soalnya tiba-tiba muncul gitu kan di bukunya Ini bukan kertas Squid Game sebenarnya Ini forum grup diskusi Apa tuh kak Forum grup diskusi Pas sih forum grup diskusi Jadi forum grup diskusi ini nantinya Buat kalian yang udah beli buku UTBK 2022 ini Kalian dapet garansi 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 apa tuh kak Garansi belajar langsung dengan tentor inspiratif Para penyusun buku ini Dapet tentornya lagi kak Iya bisa belajar bareng tentornya via Zoom Wah berarti udah bener-bener berasa Belajar di bimbel ya kak Iya kan Di bimbing juga gitu sama tentor Dengan harga buku segini 230 Kalian bisa ikut FGD ini gak cuma sekali Tapi itu setiap minggu Setiap minggu sampai kapan tuh kak? Sampai mau UTBK Wah berarti bener-bener di bimbing Keren banget gak sih Keren banget kak Dengan harga 230 Kalian berasa belajar di bimbel ya kak? Iya berasa banget Nah terus nanti kalian tinggal scan QR yang ada disini aja nih Di scan QRnya Khusus yang udah punya buku 2022 ya Terus atau kalau misalnya Kak saya gak bisa nih scan QRnya Masukin aja nomornya kesini Nanti langsung daftar nih sama adminnya Nanti dimasukin ke grupnya Oh jadi chatnya tuh Chatnya buat daftar ya Jangan yang macem-macem Nanti di chat lagi Nanti ditanya sama adminnya Jadi bisa langsung masuk ke grup Masuk Untuk ikut FGDnya setiap minggunya Nanti di share tuh linknya tiap minggu gitu kak Jadi belajar bareng gitu Sama temen-temen yang lain Sama tentornya juga Bener Wah keren banget Terus kita lanjut nih kak Apa tuh si kecil mungil? Ini bonus yang tadi dua ya Ini ya Mungil banget ya kak bukunya Keren kan? Kita bahas dari mana dulu nih? Dari Intimateri deh Dari Intimateri Intimateri ini Apa sih bonus Intimateri? Kan disini udah ada materi gitu kan? Iya tadi kan ada materinya ya Kan bukunya gede banget nih Kadang ambis Para ambis nih mau jalan Tapi sambil mau belajar Cuma males nih buku gede Gede banget Iya berat pasti Ada nih buku ini Biasanya kalau di Mungkin ini dijual terpisah Tapi di kita enggak Ini udah disatukan Dengan harga segitu Kita udah dapet Udah bonus ya Udah bonus Di Intimateri ini Yang menariknya Dibanding dengan buku besarnya Disini materinya sudah disusun Sesuai prioritas Yang sering keluar di UTBK Oh jadi udah gak perlu lagi Nyari-nyari materi lagi gitu ya Jadi langsung aja ikutin urutan itu Jadi konsep Intimaterinya disini Yang sudah sering keluar Jadi yang sering keluar di Matematika itu apa aja sih? Disini udah diurutkan gitu Di fisika apa aja sih gitu Disini udah diurutkan Dan terus disini Rumusnya juga tuh Udah dibedain ya Dikotakin juga ya Seperti biasa ya Terus ada kata kunci-kata kuncinya Gitu Jadi Kalau untuk Untuk Scientech mungkin Masih jarang kata kunci Karena biasanya Scientech Lebih terpaku sama rumus ya Ya rumus Nah gitu Nah kalau di Sosum itu Nanti ada kata kuncinya kak Gitu Kata kunci tersendiri Untuk mengingat Mengingat materinya Biar lebih mudah Ya kan karena Biasanya kalau menghapal itu kan Susah ya Nah makanya harus paham Konsep intimaterinya ya Jadi kalau soalnya Iya Kalau soalnya dibulak-balik Jadi gak perlu Iya Gak perlu terkecoh lagi Sama soal gitu Praktis banget gak sih? Nah terus disini Ini bonus yang kedua Prediksi soal UTBK SBMPTN 2022 Itu buku soal-soal aja kak Pagi ya Dan ini prediksinya untuk 2022 Wah Udah bener-bener Seren banget bukunya Ini materinya lengkap Bahasa Inggrisnya juga ada disini Ada juga Udah terpisah juga Sendiri materinya Ini soalnya lengkap Sama kayak tadi Dan soal hotsnya tetap dikotakin ya Sama kayak buku gede ya Berarti bisa juga Kalau anda kita lagi di kereta Atau lagi di mobil Sambil ngerjain soalnya ini bisa ya? Bisa banget Disini juga udah pembahasannya Ada Ada juga pembahasannya Jawaban dan pembahasannya Jadi kalau masih bingung Langsung dilihat aja gitu ya Gak usah liat-liat buku gede lagi ya kak ya Iya Waduh keren banget bukunya Dan itu cuma seukuran tangan doang ya kak ya Iya Kecil kan Berarti masuk di tas kecil nih Jadi kalau mau jalan Gak usah ribet bawa buku gede ya Bawa ini aja gitu Iya bawa buku gede Berat banget gitu ya Kayak beban hidup gitu ya kak Beban hidup Ya Allah Beban hidupnya berat banget ya kak Udah selesai nih kak Udah banyak banget dong Maka banget gak Mantap banget kak itu Harus banget punya kak Harus banget wajib Nah ya parang Harus banget Harus banget punya bukunya yang ini ya Ini untuk teman-teman Mungkin ada yang bingung Mau mencari buku TBK Kayak mana Ini bedah konsep intim materi UTPK SBMTN 2022 Ini udah dijelasin tadi Sama Kak Fitri Udah lengkap banget Dan gak hanya dapet satu buku Tapi dapet tiga buku Juga dapet aplikasi Kan kapan lagi satu Dengan harga 230 ribu itu ya kak ya Serasa belajar di bimbel ya Juga bisa mendapat fasilitas lengkap Kayak gitu Jadi bener-bener solusi banget Untuk belajar mandiri Gitu Ada lagi kak mungkin Udah kak Yang terkejut-terkejut gitu Terkejut-terkejut Wah Saya kembalikan dulu ke kakak nih Berarti emang Keren banget ya kak Bukunya ya kak Ambil ya Oke Nah terus Saya mau bertanya nih kak Ini sepertinya Tertanyaan yang sangat menantang ya Untuk kakak nih Mungkin teman-teman juga Ada yang ingin tahu nih Jawaban dari kak Fitri nih ya Berikan satu aja alasan Kenapa nih Untuk teman-teman yang Ambis UTBK 2022 ini Harus memilih buku Bedah konsep intimateri ini Jawabannya Apa ya Susah banget ya Kenapa harus banget pilih buku ini Satu alasannya Karena buku ini punya metode belajar Wah Metode belajar mandiri yang efektif Apa tuh kak Metode belajar tuh kak Metode belajar mandiri yang efektif itu Kalau kita dipenerbit Menyebutnya dengan Lima langkah belajar cerdas Lima langkah belajar cerdas Apa aja tuh kak Kira-kira Lima langkah belajar cerdas Yang pertama Kita harus kenali kemampuan diri kita dulu Kayak sesuai dengan aplikasi yang tadi ya Nah betul banget kak Jadi kita harus kenali kemampuan diri kita Kita bingung nih Mau kenalinya dari mana sih Kerjain aja dari aplikasi tryout tadi Jadi kan ketahuan tuh Analisis kelemahan kita Dimana aja sih gitu Jadi sebelum belajar UTB Bapak membuka buku ini Analisis dulu ya kan Analisis dulu nih Yakin gak sih gitu kan Terus yang kedua itu Set Buat atur jadwal belajar Susun jadwal belajar Bisa pake aplikasi ini Eh bisa pake poster ini maaf Bisa pake poster ini Atau yang soft copy nya di drive Bisa juga Dan set aplikasi pengingat belajarnya Oh yang tadi yang pake Jadi kita udah nyusun nih Saya maunya kayak gini Tapi nanti main-main terus jadi lupa gitu kan Bisa diingetin nih Pake aplikasi pengingat belajarnya Jadi bukan pacar aja yang bisa mengingatkan ya Betul Tapi aplikasi itu penting ya Siap Betul Keren kan Keren banget Terus yang ketiga Harus kuasai konsep intimaterinya Oh yang tadi kakak bilang ya Jadi kalau mau soalnya Sesulit apapun Dibolak-balik soalnya Kalau kita tahu konsep intimaterinya Pasti semuanya jadi gampang Gampang Jadi bisa dikerjakan gitu ya Terus yang keempatnya Banyak berlatih soal Nah itu yang wajib ya Mungkin kalau misalnya yang 2020 Yang udah pernah punya bukunya Kan latihan soalnya masih sedikit nih Di sini Sekarang tadi di setiap materinya aja Ada latihan soal kan Iya bener Terus ada paket soalnya Di buku besar ada empat Empat Soal drilling tryout Soal pemantapan satu Pemantapan dua Ditambah lagi dengan bonus poketnya Bonus poketnya Ada prediksinya ada dua paket Sudah banyak banget gak Kalau gak salah yang di drive-nya juga itu Soal-soal ya kak ya Soal-soal juga di drive ada Terus yang di website Mau tryout online-nya ada Tryout offline-nya ada Jadi gak usah cari kemana-mana lagi Semuanya ada di buku ini ya kak ya Dan langkah yang kelima Yang terakhir Itu FGD yang ini Garansi untuk para pembeli buku UTBK 2022 Kalian bisa serasa belajar di Bimbel Hanya dengan harga 230 ribu Bener banget Bisa ikut FGD Sampai mau ikut Mau UTBK Jadi dibimbing ya kak ya Dibimbing langsung sama tentor inspiratifnya Jadi bener-bener berasa Belajar di Bimbel Jadi alasannya Alasannya harus beli buku ini Ya karena punya metode belajarnya itu Keren banget kak bukunya kak Ya kan Hostnya aja sampai tercengang loh Dengan buku ini ya kan Apalagi kalian yang di rumah yang cuma nonton Jangan nonton aja Jadi harus beli bukunya ya Dan juga kayaknya Saya udah beberapa kali bilang keren ya Kalau gak salah ntar editor coba dihitungin Boleh 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 Jadi buku ini menjadi Solusi untuk belajar mandiri kalian Gitu Keren Oke terus Ternyata lengkap banget nih bukunya Juga harus bener-bener diperhatikan banget ya kak Cara membuat bukunya ini Nah mungkin Disini Temen-temen ya termasuk saya juga Penasaran nih kak Apa Kerja di penerbit itu ngapain aja kak Selain membuat buku gitu Kerja di penerbit ngapain aja Semuanya Harus bisa semuanya Gimana tuh kak Jadi ketika harus ngedit ya ngedit gitu kan Terus ternyata harus ada layout Yang layout Setter Kalau di penerbit lain mungkin setter gitu Itu harus bisa Kalau harus buat media promo Ya buat gitu Terus Semuanya deh Jadi harus multi talent Oh jadi kita harus multi talent Multi tasking ya Iya multi talent Multi tasking Multi fungsi Apalagi lah itu pokoknya gitu Oke semua multi-multi gitu ya kak Tapi sebenarnya itu semua sih Buat pembelajaran buat kita Ilmu buat kita juga gitu Jadi Ada nih satu kata-kata Dari salah satu tim penerbit kita juga Apa tuh kak Itu menginspirasi Jadi kita Memotivasi kita juga Jadi kalau kata dia tuh gini Sebangor-bangornya gue Paling gak gue ikut turut andil Dalam mencerdaskan anak bangsa Masya Allah Keren gak Keren banget itu kata-katanya kak Terima kasih untuk kak Fitri Yang sudah datang di podcast hari ini Iya sama-sama kak Terima kasih juga untuk teman-teman Yang sudah menonton podcast Kita Jangan lupa ya Di like Comment Dan subscribe Youtube kita Penerbit Magenta Media Saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di podcast selanjutnya ya Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya